Hampir semua orang mengenal buah yang satu ini Yang asalnya dari Timur Tengah Yang identik dengan momentum bulan suci Ramadan Sebagian besar masyarakat Indonesia Tentu sangat familiar dengan buah yang satu ini Yaitu buah kurma Yang memiliki rasa manis khas Serta tekstur daging buahnya yang empuk Namun belum banyak yang mengetahui secara utuh Akan manfaat kurma bagi kesehatan tubuh Kurma juga merupakan salah satu bahan herbal Yang mengandung berbagai manfaat Rasulullah SAW pernah bersabda Yang artinya Siapa yang memakan tujuh butir kurma ajwa pada pagi hari Racun dan sihir tidak akan membahayakannya pada hari itu Menurut ilmu kesehatan modern Banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh sains modern Yang menunjukkan manfaat dan kegunaan kurma Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut Kurma mengandung 75% glukosa alami Sehingga bermanfaat bagi yang tengah mengalami keletihan Atau kekurangan tenaga Kurma merupakan resistance starts Yang dapat memperbaiki pencernakan yang bermasalah Kurma ketika digabungkan dengan vitamin C dari buah-buahan Seperti semangka Akan menjadi kombinasi yang sempurna Kurma mengandung sejenis senyawa Yang mampu membantu kontraksi rahim Dan menguatkan otot-otot rahim Sehingga membantu proses kelahiran Kurma mengandung serat tinggi Sehingga sangat baik untuk penderita gangguan pencernakan Kurma juga dapat mencegah serangan kanker usus besar Beberapa vitamin B kompleks yang terdapat pada kurma Sehingga bisa digunakan juga untuk merelaksasikan tubuh Dan menghilangkan penat dan letih Kandungan glukosa yang tinggi pada kurma Merupakan nutrisi yang amat baik bagi tubuh Kandungan lemak pada kurma sangat rendah Sedangkan kandungan seratnya tinggi Sehingga dapat digunakan untuk mengatasi obesitas Kurma juga dapat digunakan sebagai obat anemia Karena kandungan besi yang tinggi Magnesium yang terdapat pada kurma Dapat bermanfaat sebagai anti-kanker Kurma dapat menguatkan tulang dan gigi Serta meningkatkan libido karena mengandung Kospor dan kalsium Kurma juga mengandung vitamin A yang cukup baik untuk menyehatkan mata Vitamin A dan B1 pada kurma akan bermanfaat untuk syarat Kurma bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit kuning Kurma mengandung mineral alkali seperti kalsium dan potasium Kurma juga dapat mengontrol keasaman dalam tubuh kita Karena kadar kalsium dalam kurma sangat tinggi Sedangkan kalsium adalah mineral basah Kurma juga dapat mengatasi konstipasi Kurma juga dapat mengatasi gangguan usus Kurma juga dapat menanggulangi alergi Membantu dalam proses pemulihan penyakit demam berdarah Kurma juga dapat mencegah gejala rematik Kurma juga dapat menjaga daya ingat dan sistem kerja otak Kurma juga bisa mencegah terjadinya insomnia Menjaga kesehatan jantung Kelemahan seksual Dan mengurangi rabun senja Kurma juga bisa mencegah kanker lambung Membantu mencegah risiko kanker otak Mencegah pengumpalan darah Nah demikianlah teman-teman Pelita hikmah manfaat kurma Semoga kita senantiasa Untuk mengkonsumsi kurma Untuk menjaga kesehatan kita Dan tidak lupa kita untuk selalu berdoa kepada Allah Agar kita selalu diberi kesehatan Sehingga dapat melaksanakan aktivitas Dan berdoa kepada Allah Untuk selalu senantiasa Mendapat rahmatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh